Tribunars Grand Final Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan telah berlangsung pada Rabu kemarin 23 November 2022. Dalam babak penentuan ini, setiap Nanang dan Galuh mendapatkan pertanyaan yang sama Tribunars, yaitu terkait potensi budaya dan potensi kesenian yang perlu diangkat menurut mereka. Setelah melalui proses dari 20 besar hingga 3 besar, akhirnya Nanang Muhammad Rohit Rendra dari Banjarmasin dan Galuh Raudatul Janah dari Banjar terpilih sebagai Nanang dan Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan 2022. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Salmah Saurin dari Banjarmasin Post. Silakan Rekan Salmah. Baik Rekan Ariska, tadi malam telah dilakukan pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan. Tapi perlu diketahui dulu, Nanang dan Galuh atau biasa disingkat dengan sebutan naga adalah panggilan untuk laki-laki atau perempuan di masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya pemerintah dalam upaya melestarikan atau mempromosikan sekaligus mempertahankan budaya maupun pariwisata yang ada di daerah, maka diadakan seleksi dan pemilihan naga atau Nanang Galuh tersebut. Dan tahun 2002 ini kembali digelar pemilihan naga kebudayaan Kalimantan Selatan yang bertanggung Sabu 23 November 2022 malam tadi di Ballroom Grand The Farm Q Hotel Banjar Baru. Dan pesertanya diikuti oleh 20 pasang Nanang Galuh perwakilan kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang sebelumnya mereka melalui karantina beberapa hari sebelum menuju Grand Final. Dan dari 20 pasang Nanang Galuh tadi pada Grand Final ini dipilih 10 besar dan tahap selanjutnya dipilih lagi 3 besar atau babak penentuan pada Grand Final ini. Nah, pada babak penentuan ini setiap Nanang Galuh tentunya tidak lepas nasi dalam ujian, diuji oleh para juri untuk mendapatkan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh beberapa sumber yang tentunya lebih terkait pada potensi budaya dan potensi kesenian dan mereka harus bisa menjawab dan bagaimana mereka juga bisa mengangkat budaya dan potensi kesenian di Kalimantan Selatan. Nah, tentu jawaban itu hanya diberikan waktu 1 menit di hadapan juri dan akhirnya dari hasil sidang dari Dewan Juri, tentu pada akhir yang sekitar pukul 1 di Kamis ya malam itu Nanang Muhammad Rohit Rendra dari perwakilan Banjar Masih dan Galuh Rauda Tuljana dari Kabupaten Banjar terpilih sebagai Nanang dan Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan 2022. Tentu selempang kebanggaan dari Nanang Galuh langsung disematkan oleh Nanang Galuh Kebudayaan 2021, yaitu Nanang Azmi dan Galuh Pia. Dalam ajang ini tidak hanya Nanang Galuh Kebudayaan 2002 saja yang terpilih, namun dipilih juga Nanang Galuh Wakil 1, 2, 3, hingga 5, dan juga Nanang Galuh Persahabatan, Nanang Galuh Berbakat, dan Nanang Galuh Paportit. Begitu kan Ariska? Baik rekam Salma Saurin dari Banjar Masinpos, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!